Intro Assalamualaikum sahabat arsi selami kali ini kita akan membahas game yang diharamkan hati-hati para gamers silahkan disimak ulasannya manusia adalah mahluk sosial dan membutuhkan hiburan sebagai wadah untuk mengekspresikan diri juga media untuk berinteraksi sebagai penghilang rasa lelah setelah menjalani aktivitas silahkan simak ayat berikut aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku akan tetapi Islam bukanlah agama yang membelenggu kebebasan umatnya untuk berkreasi mengekspresikan diri sebagai bentuk kebebasan dalam menikmati segala nikmat hidup yang telah Allah SWT berikan maka janganlah kita lupa akan rasa syukur atas segala nikmatnya pada dasarnya bermain game itu diperbolehkan hal ini berdasarkan satu kaedah usul yang menyebutkan hukum asal dalam sesuatu itu boleh atau halal sampai ada dalil yang melarangnya intinya diperbolehkan selama tidak melanggar syariah Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam bisa seorang gamer tidak pandang usia kalau sudah jadi hobi bahkan rela ronda sampai pagi demi sebuah game siapa yang tak tahu game-game seperti ini dari yang jadul hingga game online masih kini bahkan banyak orang yang rela menghabiskan waktu berjam-jam sampai berhari-hari demi sebuah game apalagi game-game yang sedang digandungi pada masa kini seperti game konsol dengan seri terbarunya yang tak ingin kalah saing di era modern seperti sekarang seperti Nintendo Switch Sony PlayStation Xbox dan lain sebagainya yang seakan tak ingin kalah dari game online yang sedang booming pada masa sekarang mari kita lihat ada game apa saja salah satunya adalah Fortnite game online Android yang hanya dengan genggaman lewat media handphone bisa dimainkan dimana saja dan oleh siapa saja selanjutnya ada Call of Duty Minecraft dan juga Need for Speed tidak sampai disitu disediakan pula turnamen e-sports sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit atau gamer terbaik khususnya di Indonesia bahkan dunia dan juga sebagai media promosi atau rilis game terbaru nah siapa yang tidak tahu dengan game yang satu ini Mobile Legends game mobile yang satu ini biasanya dimainkan secara tim dan mengandalkan kerja sama tim juga dibutuhkan strategi untuk memenangkan pertarungan pertarungan dalam game tersebut biasanya diurutkan dalam sebuah rank atau ranking yang hanya setiap orang pada ranking tertentu dapat memainkan dengan ranking yang sama atau dibawahnya satu level di antara kalian pasti ada yang suka memainkan game tersebut dan apa manfaatnya bermain game untuk kita manfaat pertama ya jelas sebagai media atau sarana bersosialisasi dengan orang lain juga untuk menghilangkan stres atau mengurangi stres dari aktivitas padat selain itu untuk mengasah otak dan motorik mata akan tetapi jangan sampai salah menentukan atau bermain game bisa-bisa menjadi dampak buruk bagi kita mari kita simak ulasannya Islam menganjurkan umatnya agar tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam setiap tindakannya berlebih-lebihan merupakan sikap yang tercelak karena tidak mendatangkan kebaikan bagi pelakunya juga buruk di mata orang lain inilah yang diharamkan dalam sebuah game game online yang berdampak pada kecanduan dan menyebabkan kerusakan seperti menyebabkan kebutaan hukumnya haram bermainan atau hiburan yang mengandung unsur berbahaya dan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain bermainan atau hiburan yang menampilkan fisik dan aura wanita di depan laki-laki bukan makhlumnya bermainan atau hiburan yang mengandung unsur magic sihir yang terpenting tidak melanggar syariah Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam silakan disimak bagaimana sudah cukup jelaskan stop bermain game hingga lupa diri dan lupa akan kewajiban kita mulailah dari sekarang menata segala sesuatu dengan baik sodaraku lebih bijaklah dalam menjalani sebuah kehidupan dan ingat dengan orang-orang dalam kehidupan kita terutama keluarga yang kita cintai mengendalikan dirimu agar semuanya tidak ada yang tersakiti ingatlah waktu tidak akan pernah kembali kesempatan terbaik tak akan terulang kembali berakhir dengan kesendirian ataukah berakhir indah pada waktunya nah sodaraku jangan sampai kita salah jalan mari kita tentukan langkah yang lebih baik ke depan semoga ulasan tersebut bisa bermanfaat untuk semua orang khususnya untuk saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati